Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan Ngosan kali ini kami akan membahas Hilangkan kutukan 8 besar Nah siapa yang klub dikutuk untuk 8 besar ini Oke kita saksikan saja bersama 8 besar Liga 2 akan segera dimulai Beberapa klub sudah mulai mentransfer para pemain-pemain baru Mulai mendatangkan pemain baru Seperti yang paling aktif itu ada di Persiba Balikpapan Itu juga aktif Ada Rans Ada PSIM Jogja Yang baru saja kemarin mendatangkan Nuri Dayat Mas Dayat Hadir di Jogjakarta Padahal isunya itu di Persisolo Tetapi malah hadir di PSIM Jogjakarta Ya mungkin itu salah satu strategi kut situ Nah ada banyak klub Selain ada dari Persiba Ada Trans Ada PSIM tadi Ada juga Persisolo Persisolo ini menurut pandanganku juga Kemarin mendatangkan 3 pemain Nah 3 pemain itu ada dari Persika Tegal dan lain-lainnya Saya juga kurang hafal pemainnya siapa Nah klub yang akan saya bahas Klub ini dikutuk 8 besar Sudah beberapa kali klub ini masuk 8 besar Tapi selalu gagal Apakah klub ini 8 besar akhirnya bisa menembus semifinal Nah mungkin bisa juga Nah tim ini adalah tim dari Persisolo Persisolo pernah menembus 8 besar pada tahun 2014 Lalu Persisolo pernah tembus 8 besar pada tahun 2017 Nah waktu itu di Bekasi Nah Persisolo tahun ini tembus 8 besar lagi Akankah Persisolo dikutuk 8 besar Tok mentok atau gimana Setelah pengalian saham Pemilik saham yaitu Antara peralian dari Pak Vijaya ke Mas Kaesang Mas Kaesang pertama kali mau memegang Persis itu Sudah menarjetkan bahwa Liga 1 harga mati Nah Persisolo ini Tidak main-main ya Untuk menarjet Liga 1 harga mati ini Dengan mendatangkan para pemain bintang Menurut pandangan mucuk kutukan 8 besar ini Gimana? Apakah masih berlanjut Atau sudah selesai sampai tahun ini saja ini? Ya Persisolo identik dengan ya Gimana ya isu-isu nya sih kutukan 8 besar dari dulu Liga 2 abadi Kalau Persis naik ke Liga 1 Ntar Liga 2 enggak rame Nah biasanya kan gitu ya Maksudnya apa ya Guyonan-guyonan Dari apa ya Di Metsos atau di mana-mana Karena memang Persisolo memegang rating Liga 2 ya Dari dulu sampai sekarang ya Kalau Persisolo nanti naik ke Liga 1 Ya nanti Liga 2 enggak rame Itulah Buktinya kan 2014 2017 Yang paling parah itu 2017 Mereka dikembosi Dulu itu wah ngeri ya Zaman Widiantoro Para pemainnya dikembosi Pelatihnya dikembosi Sama ya sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Sampai akhirnya Bercucuran air mata Sporter Persisolo di Bekasi Karena melihat tim kebanggaannya gagal Saat itu lawan Kalteng Putra ya Dan lapangannya banjir Nah ini Ya betul sekali ya Nah 8 besar Persisolo itu selalu terhenti terus menerus Akhirnya Persisolo tahun ini masuk 8 besar lagi Yang dulu di Bekasi itu gagal Tahun ini sepertinya harus berhasil Persisolo Dengan materi sekuat pemain yang menurut pandangan saya sangat memah Sudah tak perlu disebutkan lagi Karena pemainnya itu mewah-mewah Nah semua juga sudah pada tahu Tapi jika saya melihat di fase grup kemarin Laga pertama memang Persis sangat menjanjikan ya Dengan menang 2-0 atas PSG Pati Tetapi setelah laga itu berikut-berikutnya itu Persisolo terlihat Bermain seperti tidak ada visi dan misi Ataupun pemainnya Koyo Wesora Sinkron lah Atau mungkin gimana ya Atau mungkin Koken Bintang atau Piem Tapi itu harus dibenahi lagi Persisolo juga tidak mudah ya menuju 8 besar tahun ini Sempat pelatihnya itu juga didemo oleh supporternya sendiri Dengan menaungkan hashtag Pak Eko Ot Lalu mendatangkan siapa itu Direktur teknik terlebih dahulu Siapa namanya Misa Nah dari Serbia itu Nah mendatangkan itu juga tidak ada hasil Masih permainan itu seperti tidak ada visi dan misi Lalu Juga kurang puas lagi Mas Kaisang Mendatangkan Jackson F. Thiago Itu juga untuk melapisi Pak Eko ini Nah menurut pandanganmu Cok Hal yang dilakukan Mas Kaisang ini seperti apa ini Atau gimana ini Sudah mendatangkan dua pelatih asing menurut pandanganku ini Jackson dan Misa ini Ya karena memang mereka baru ya Dua orang ini baru dan Apa ya Baru tahap adaptasi lingkungan tim Jadi ya tidak bisa disalahkan Ini kan memang sebenarnya Keputusan dari Persisulo itu tepat sekali ya Menambah staff direksi Di kepelatihan klub Karena bagaimanapun tuntutan dari supporter Persisulo itu sangat besar Dan kekecewaan Sporter Persisulo itu wajar Karena melihat sekuatnya bintang kok mainnya koyong uno Harusnya bisa sapu bersih di fase grup Tapi malah imbang Kalah Ini kan sebenarnya Sangat lucu lah ya Apalagi bisa kalah dengan PSCM Nah ini kan mungkin Suatu Pukulan telak bagi Persisulo sendiri ya Kita tahu bahwa PSCM itu kan kemarin sekuatnya biasa-biasa saja Tapi kok bisa menang lawan Persisulo Di manahan Apalagi ya Ini tidak bisa dinalar Akhirnya ya Keputusan menambah staff direksi sangat Apa ya Sangat tepat sekali Ya betul sekali Kekecewaan supporter Persisulo pada Pasar grup kemarin adalah Kalah derby mataram itu Membuat supporter Persisulo sangat kecewa sekali terhadap Permainan Persisulo ataupun pelatih Persisulo ini Kalah derby mataram Berarti Derby mataram tahun ini dan tahun kemarin Satu sama nilainya Kalau tahun kemarin itu Persisulo menang di mandala Kalau tahun ini PSCM menang di manahan Imbang Satu sama Saya harapkan Derby mataram ini bisa bertemu lagi di final Ataupun di semifinal nanti Agar nantinya ya lebih Apa ya Gayeng lah Ibaat Ini Gadawai Lebih gayeng lagi Nah Kemarin Persisulo itu Berangkat Menuju ke Cikarang dan Bekasi lah Bates Jabar Nah Akhirnya Supporter Persisulo itu Meluapkan Kegembiraannya Dengan bisa mengawal Persisulo sendiri Pada dasarnya Tim-tim lain Pada saat Pasar grup pulang ke rumah itu Mendapat sambutan dari supporternya Mendapat kawalan dari supporternya Nah Supporter Solo sendiri ini Tidak mendapatkan itu Sepertinya Ataupun pemainnya itu Kurang Mendapat suntian motivasi Dari supporternya itu Juga bisa jadi Jadi semangat para pemainnya itu Masih Seranes yang nyemangati Seranes yang nyemangati Menurut pandangan Apakah itu sangat berpengaruh sekali Nantinya untuk Para pemain Persisulo ini Kedepannya agar bisa Apa ya Harmonis lah Ibaatnya mainnya Saya ngepe Wawang pemain bintang Wawang pemainnya Lek Nah Ya tentu saja ya Kita lihat Sebelum pertandingan Antara Persisulo dan PSIM Supporter PSIM itu Apa ya Memberi motivasi Memberi semangat Juang Mengawal tim Sampai Apa ya Di jalan Akhirnya PSIM bisa menang Dengan Persisulo Nah Kalau ini dilakukan Dengan Supporter Persisulo Mengawal tim Mendoakan tim Memberi motivasi Nah Bisa jadi Nanti semangat Dari para pemain Bisa kuat Dan bisa Lolos ke Liga 1 Atau mungkin Lolos ke semifinal dulu lah ya Mungkin intinya disitu Ini penting sekali Pembangkitan motivasi ini Dari supporter Karena bagaimanapun Krop sepak bola Tanpa supporter itu Tidak mungkin Bisa Ya betul Seharusnya memang Supporter Persisulo Seperti itu ya Bisa memberikan Motivasi kepada Para pemain Memberikan suntikan Moril kepada Para pemainnya Nanti yang berlaga Nah Kemarin itu Saya dengar Dari jalanan itu Sangat muaca Total ya Padahal itu Posisinya hari Senin Pagi Apa Pagi loh itu Jam sekitar Jam berapa Saya dengar kabar Jam 8 Senin pagi Jam 8 Dalanan Muacet Pol Arah menuju Tol katanya Muacet total Diblokade oleh Supporter kota Solo Yang memang Pada saat itu Meluapkan Kegembiraannya Mengawal tim Kebanggaan Yang pada saat itu Berangkat menuju Jakarta Nah Menurut pandangan saya Para pemain Persolo Harus bermain Dengan Fak lah Lapan besar ini Kalau failing saya Harusnya Halapan besar ini Persolo bisa bermain Bagus Tidak seperti Fasa grup kemarin Karena kalau Fasa grup kemarin Ya Bermain jelek Mungkin karena Ada sesuatu Faktor X Yang mempengaruhi itu Seharusnya Halapan besar ini Persolo bisa menjadi Loss Mainnya Joss lah Hibatnya Nah Mungkin itu saja Perbincangan kita Tentang Persolo ini Kutukan Halapan besarnya Segera berakhir Nah Jangan lupa Like, Comment, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax